sepertiga malam jam berapa itu dia yang dimaksud dengan waktu sepertiga malam itu jam berapa katanya Nabi sepertiga malam terakhir cara membaginya mulai jam berapa cara ngitungnya dari mulai Maghrib Maghrib jam 6.30 taruhlah 6.30 subuh jam 5 6.30 7.30 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 1.30 2.30 3.30 4.30 4.30 tambah setengah jam kalikan itu semua bagi 3 ini paksa pakai kalkulator ini kalikan itu bagi 3 jadi kalau tidak pakai setengah-setengah anggaplah jam 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 11 jam bagi 3 berapa itu 3 jam setengah berarti 3 jam setengah sebelum azan subuh jadi kalau azan subuh jam 5 4 3 2 2 2 setengah 2 1 setengah 1 setengah itulah waktu yang paling afbal begitu cara menghitungnya kata Syekh Ali Jum'ah bukan saya Syekh Ali Jum'ah ahli usul fikih guru besar ulama dari Al-Azhar Kairu masih hidup guru kami nah kata dia cara mengambil sepertiga malam terakhir itu adalah dengan cara menghitung jam Maghrib sampai ke subuh bagi 3 bilal sini bilal ada apa ya Rasulullah Sama itu dafana alaika baina yadaya filjannah ku dengar suara srop terompahmu dalam surga kerasa 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 hebatnya dia belum masuk surga selopnya udah masuk duluan jangan-jangan kita nih jauh lebih hina daripada selop bilal bilal yang berkulit hitam hamba saya budak miskin susah tapi selopnya lebih dulu masuk surga kita STJ status tak jelas tiap malam minta wadakilnal janatama labrar masukkan aku ke dalam surga selop bilal sudah masuk surga duluan ketika nabi bertanya bilal apa amalmu kan aku dengar suara selopmu dalam surga apa amalmu Hai Bilal apa kata Bilal aku tak pernah meninggalkan dua rakaan setelah Alhamdulillah saya posat saya wudu ini tiap hari saya apa nasi wudu kan nasi wudu sholat sunat wudu nah bagi yang sudah berapa malam nih belum sholat sunat wudu sholat sunat wudu sholat sunat wudu ini pausat malam saja enggak siang pagi sore tapi malam mantap untuk menambah tiamul lain habis itu selesai apa lagi sholat sunat tau tau bat aku lah toco ini bulan puasa nih umakan oh but usalli sunat tau bat rakataini lillahi ta'ala Allah saya tak ada bagi usalli usalli apa ini usalli usalli Oke tau salat salat Allah wakil sah niat bukan usalli niat itu di dalam niat itu di dalam ma'alun niyati alqalbu tempat niat itu kolbu hati tidak tidak berkurup di dalam jadi kalau ada orang sholat tak pakai usalli sah maksudnya Allah untuk menguatkan dia usalli sunat al-witri makanya tadi Bilal kita kenapa Bilal ngasih tahu supaya jamaah di belakang tahu tahu dia peralihannya banyak yang tak mau pakai Bilal tak ngitung tak tahu akhirnya sebelum imam mangkat tanya belakang Pak Imam kau terakhir apa witir akhirnya imam beritahu witir tiga kan jelek sekali witir tiga coba yang suaranya mantap kalau salat 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 Allah ada seni ada 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 di dalam ini air seni ada yang punya tak ada sini dah habis itu salat sunat hajat hajat masing-masing lah tentu hajat-hajat adik-adik mahasiswa hajatnya supaya skripsinya cepat selesai banyak yang belum selesai dari bunyinya yang udah selesai cepat dia sedang menakosah supaya pembimbing-pembimbing itu lembut hatinya waktu meriksa cepat selesai yang udah sudah cepat kerja dapat yang udah kerja cepat nikah yang udah nikah punya anak udah cukup sampai itu aja jangan dilanjutkan lagi banyak juga yang minta lanjutkan ini makbul doa kita di Ramadhan ini hati-hati hajatnya, apa hajatnya? dalam hati ayatnya apa? ayat terserah lah amin bismillahirrahmanirrahim Allah malah dia memilih ayat mazlum lah, hafal kan bermuncul lah ayatnya dilaporkan ke Nabi ada orang ayatnya dilaporkan ke Nabi ya Rasulullah ini imam kami ini ayatnya coba tanya sama dia kenapa ayatmu kulhu Allah saja? inni l'hibbuha aku cinta kepada kulhu Allah apa kata Nabi? cintamu kepada kulhu Allah membuat engkau masuk surga makin yakin kita kan? habisnya sahih kok habis palsu? nah habis itu barulah salat tahajjud kenapa namanya tahajjud? tahajad empat huruf-huruf yang berat semua tahajad waminan layli dari sebagian malam fatahajad lawankantu sebagaimana beratnya kata kalimat itu begitulah beratnya melawan kantu fatahajad lawankantu beli jam yang bisa menyipa saya ada yang mengirim video kemarin ada jam itu yang mengukul kepala pas jam itu oh mantap juga mantap itu jadi pas jam-jam itu kita supaya mudah bangun malam dah lalu setelah itu kemudian hitir lagi karena tadi sudah ditutup dengan hitir lawitrani tak boleh dua kali hitir dalam semalam jadi pak ustaz salat malam ini berapa sebetulnya terserahlah kalau imam hambali nama aslinya Ahmad bin Hambal kata anaknya nama anaknya Abdullah bin Ahmad bin Ambal waktu ditanya Abdullah ayahmu itu sholatnya berapa rakaat sehari semalam 300 rakaat ini perlu saya sebutkan 300 ini supaya apa? jangan kita yang 8 rakaat ini udah bertentang petenteng 8 tadi 8 8 kawan 300 dia baru 8 itulah pentingnya kita membandingkan diri kita dengan ulama menengok tuh ke atas jangan ke bawah ini baru 8 rakaat oh, Alhamdulillah saya sudah 8 kenapa yang tidak 8? kawan saya tak sembahyang salah cara berpikir itu salah kita akan merasa diri kita besar karena membandingkan diri dengan orang tak beribadah bandingkan diri kita dengan ulama terasa bahwa kita ini tak ada apalagi kalau dibandingkan diri kita dengan Ali Zainal Abidin nama datuknya Ali nama ayahnya Husein nama dia Ali Ali Husein Ali bagaimana membedakan Ali atuk sama Ali cucu? maka Ali cucunya dipanggil Zainal Abidin Zainal perhiasan Abidin ahli ibadah kenapa dia disebut Zainal Abidin perhiasan ahli ibadah? karena sehari semalam solatnya seribu rakaat cicit Nabi Muhammad SAW punya anak Fatimah Fatimah punya anak Sayyidinal Husein Sayyidinal Husein punya anak namanya Ali gelarnya Ali Zainal Abidin as-sajjad as-sajjad orang yang banyak sujud baca biografinya dalam kitab Syihar A'lam An-Nubala ditulus oleh Imam Az-Zahabi jadi kalau sudah kita bandingkan dengan yang 300 bandingkan dengan yang seribu rupanya yang 8 rakaat tadi kutil-kutilnya tak ada apa-apanya rupanya ibadah kita jangan membesarkan diri karena kita tidak layak masuk surga dengan awal kita belum ada apa-apanya hal inilah yang membangkitkan kita semangat terus untuk Qiyamul Lailu InsyaAllah yang sudah 14 malam ini bangkit mantap Nabi malam ini bangun lagi semakin istiqamah sampai bukan sampai Idul Fitri sampai Malaikal Maut datang InsyaAllah Amin Surah Al-Fatihah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!